Nah, jika dari kaki gunung selama tadi yang ditampilkan adalah kesenian modern, leluhur kita juga punya cara untuk menginspirasikan perasaannya dengan bermusik dan bernyanyi. Bedanya, alat pengiring yang digunakan adalah lesung atau alat penumbuk padi. Meski sederhana, alat ini dapat menghasilkan irama yang indah untuk mengiringi tembang atau lagu Jawa. Inilah Kelotek Lesung atau Lesung Jumenggelung. Masyarakat tradisional Jawa memiliki cara berbeda-beda untuk mengungkapkan ekspresinya. Ya, salah satunya adalah nembang atau menyanyi dengan berbahasa Jawa. Alat pengiringnya pun bermacam-macam. Bukan lagi satu set gamelan, tapi masyarakat pedesaan Jawa menggunakan lesung atau penumbuk padi untuk mengekspresikan keceriaan. Seperti yang diperagakan dalam peresmian desa wisata di Desa Banjarjo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Gerobokan. Meski hanya menggunakan alat yang cukup sederhana, kesenian yang dinamakan Lesung Jumenggelung atau Kelotean Lesung ini memiliki suara yang indah. Lesung-Lesung yang sejatinya adalah alat penumbuk padi, tidak hanya digunakan untuk bermusik atau sebagai pengiring tembang saja. Zaman dahulu kala, alat ini juga digunakan sebagai alat untuk memberi tanda bahaya. Desa Banjarjo yang dikenal dengan situs peninggalan kerajaan. Medan Kamulan tidak hanya menawarkan wisata rumah fosil saja, namun berbagai ragam kebudayaan yang turun-temurun dari nenek moyang akan kembali dihidupkan. Suasana perkampungan tempo dulu dengan adat istiadatnya siap menyapa setiap pengunjung yang datang. Kita selalu melakukan wisata fosil, kita juga melakukan wisata budaya, yaitu budaya masa kelas kini budaya yang ada di situs hudang, situs yang terhadap dengan Gota Cenggara dan Atsisaka, legenda Aksara Jawa juga ada di Sambaljo. Kemudian kita juga akan menemukan budaya yang pernah ada di Sambaljo, seperti gamelan, beroprak, mesun, kodak-mesun, dan lain sebagainya. Kita akan pelan-pelan menutupkan kembali. Keanekan ragaman budaya yang ditawarkan di desa Bancarjo tidak hanya membuat desa ini menjadi tujuan wisata saja. Di desa wisata ini, kita juga dapat belajar berbagai kearifan lokal zaman dahulu, mulai peradaban alam, hingga norma-norma kebaikan yang diajarkan nenek moyang terdahulu. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.